bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sedulur semua kembali lagi dengan kami disini tim ga selamat mundurin langkah pencente baik teman-teman alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mulai aktivitas eksplor lagi ya teman-teman ya sebelumnya mohon maaf kemarin malam kita libur karena kita bener-bener memerlukan waktu untuk istirahat ya betul badan merengengeh sakit semua teman-teman betul akhirnya saya putuskan untuk tidur malam satu malam betul ya seperti yang jenengan doakan dan jenengan inginkan alhamdulillah seimbara itu bisa berjalan dengan lancar dan alhamdulillah kita berada di titik keberuntungan ya bagaimana perasaan jenengan yang di prank di prank sama patih mohon maaf patih patih jangan ulung ya minta maaf ya seperti itu teman-teman memang itu sebuah strategi dan rencana makanya jika melihat sesuatu yang belum jelas pastinya jangan banyak memikirkan hal yang negatif ya bahasnya seperti apa ya bahasnya seperti itu belum tahu yang sebenarnya seperti apa tapi menangkap sesuatu itu yang terlihat saja oleh mata itu mengakibatkan apa ya mengakibatkan sebuah perpecahan ujar kebencian dan nanti ujung-ujungnya apa ujung-ujungnya ya merugikan diri sendiri mirang sebenarnya itu mengandung sebuah pelajaran untuk kita semua bahwasannya jangan pernah memandang sesuatu itu hanya dengan pandangan mata saja karena dibalik itu semua banyak juga kebaikan-kebaikan yang mungkin dengan sengaja mereka sembunyikan dan siapkan untuk kepentingan kita bersama itu ya kan ya namanya omongan terkadang membuat hati kita sakit tingkah laku yang kita lihat yang sebenarnya bukan yang sejatinya terkadang membuat kita benar-benar merasakan seperti tertusuk batinnya tapi kalau sudah mengetahui yang sebenarnya wala meleleh lumer terus itu teman-teman itu yang pertama yang kedua kita juga diantara menang senang juga menang jadi menambah kesedihan ya karena seperti yang jenengan ketahui sendiri bahwasannya kerajaan dari Bahrun Sagoro Sri Saketi Sagoro itu lebur di medan Sayembara dimana Sri Saketi datang harapannya itu menyelamatkan saya mengorbankan dirinya tetapi si Kologati ternyata sudah tahu bahwa saya itu katanya bekerjasama dengan si Sri Saketi kalau ya Sri Saketi yang mengalibatkan buta ya kalau terhadap cintanya langsung akhirnya dibutuh para kumpul enggak mempan ayam pun sudah ditukar padahal lansana kita ada parfum ada ayam ya kan yang berfungsi malah kelemahan yang diberikan yang berfungsi kelemahan dari Kedemang Rastanta yang ada di perut Alhamdulillah itu teman-teman juga banyak yang komen ini Alhamdulillah sudah mendapatkan istilahnya kayak film utamban dari apa itu yang Mormo kalau Mbak Dalik masih sakit badan jadi belum bisa berangkat namanya juga kemarin terlempar-lempar jauh ya memang menguras tenaga energi dan dikira ini saya kan sempat kampung ya dikira sempat portes mending balik lagi kemarin itu kita langsung ke tempatnya Kerajaan Bahruncak Goro teman-teman tapi disitu banyak sekali makhluk jadi kayak kita yang perasaan sendiri yang gak dipedulikan yang dipedulikan jagung-jagung yang biarin biarin yang tinggal yang kedewekan yang suruhi film ya ya memang banyak dari kerajaan lain datang untuk maksiasi ya rencananya pagi ini kita pun mau datang ke sana untuk berbicara langsung kepada Tuhan Raja Pak Raja Pak Raja meminta maaf dan ya veracungkawa verifikasi 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 verifikasinya di sampah verifikasi di gudang sampah ya kering ulangnya biarin nanti jangan lupa ditunjukin sumpah apa enggak iya sumpah kenapannya segini terima kasih verifikasi di tunjukkan kurang mantep mas aslinya di tunjukkan mas terapa secara menelang saya nih mas menelang 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 itu teman-teman ya terus apa lagi sogun agamanya apa itu banyak yang menelang 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 saya jelaskan teman-teman disini ya sogun memang beda kepercayaan dengan kita jadi kita saling menghormati saja bukan beda percayaan lagi belanja memang enggak punya kepercayaan kamu itu menghina saya kamu kamu tidak punya Tuhan ya nah itu jadi enggak apa-apa sogun ya babi halal oh halal boleh semoga saja lama-kelamaan menyadari nanti sogun login lama-lama login iya harus tuannya enggak apa tuannya enggak tahu sepaturnya baru sudah sudah enggak usah bahas-bahas masalah ula bahas-bahas karena PM enggak ya sebelum nonton video tim enggak salah enggak baik itu sholat terlebih dahulu siapin cemilan dan makanan baru nonton video tim karena dia jam 18.20 jangan lupa kring cemilan apa bayanak kring mas 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 dari mana saja kalian kong kong gila semuanya assalamualaikum ayat apakah kalian tidak berpikir Terisak-terisak goro meninggal karena menolongimu Tetapi di hari pemakamannya kalian tidak datang Otak kalian taruh di mana? Hati kalian taruh di mana? Kita datang bagaimana kemarin saya datang kok? Mana ada? Gak ada yang peduliin Masihnya gimana? Kau tahu, sang raja sampai hari ini Dia sangat murung, kelilingan anak dia Dan sang raja tahu Anak yang meninggal gara-gara ingin menolong kalian Dia memerintahkan saya Wilcana tolong awasi manusia-manusia itu Tanpa berpikir panjang Saya menyuruh semua peraturan Untuk memenyiapkan senjata Saya bertahu Tuhan raja memerintahkan untuk menyerang kalian Tetapi karena saya mengenal kalian Saya tidak langsung mengucapkan kalian dengan senjata Nah, bapak saya begini kan berbeda ketika banyak Sudah telat Sudah telat bagaimana? Terisak-terisak goro sudah di dalam tanah Kemarin kita itu datang Tuhan raja memerintah Tidak ada yang melihat dari pihak kerajaan Semua pihak kerajaan itu mengenal kalian Sedangkan salah satu dari mereka tidak ada yang melihat kalian datang Kita duduk di Jepan Lemeng Duduk uncang-uncang Udu di situ Bicara kalian tidak meyakinkan Saya tidak mau menambah masalah Masalah ini sudah selesai Kita bicara secara dewasa Yang membuat masalah siapa? Saya hanya mengingatkan kalian Bahwa saya serisak-serisak goro Meninggal karena ingin menolongmu Iya Tetapi di hari kematiannya Di hari pemakamannya Kalian tidak datang Haji, kalian di mana? Kau ada siapa tidak datang? Saya bisa jelaskan kepada mereka-mereka yang melihat saya ke sini Apa jenisau sudah tanya Sabuk Ini apa kalau kita tidak datang? Semuanya Bawahan saya sudah saya tanyain Apakah kalian melihat rombongan manusia ke sini? Tidak ada Tidak ada yang melihat kalian datang Nih Segala sesuatu Memandang Itu harus Jangan Jangan kemarahan dan kebencian dulu ya Kamu dari dulu benci banget sama kita Tidak Tidak apa sih? Saya tidak benci Tetapi karena keras Kondisi raja yang seperti itu Saya menjadi teranyu Kau bisa-bisanya Kalian yang Tidak apa dia tidak menghargai saya bicara Ada Oh ini lagi Kalau jangkrik itu kalau kalian susun Ini salah satu alasan Kalian ini memang pintar membuat alasan Gek Itu ada suara jangkrik Bisik Makanya di Ya biarkan hidup-hidupnya dia Mau dia berbunyi Mau dia makan Mau dia Buang air atau apa Terserah Jangan kau ganggu Coba kalau kau lagi buang air Lalu diganggu Apa mau? Sering dia sering Jangan seperti itu Belajar dari hal kecil untuk berbuat baik Terserah Kita itu datang Sekitar jam Ada jam Setengah 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 Tidak ada yang melihat Terserah Gak siapa Perang dilihat Ganti Yang jelas Saya yakin sekali Ketika kalian datang Mencapai Baru zakorong Kalian akan disemprot Apa-apa Kepalanya Ya itu kan hanya terkaanmu saja Enggak mungkin merukuh Yang wajar saya mau bawa air Karena banyak dari pihak rejana yang datang Untuk berpela Sungkawa Saya mau bawa air untuk disuguhkan Wajar, itu hanya tepakanmu saja Ya wis, anu kayak gini saja Apapun yang terjadi Saya kan mau tanggung jawab nih, titikat baik Saya ingin berbicara Dengan Tuan Raja Barun Sakoro Jika Tuan Raja Barun Sakoro itu masih mau Menemui kita Boleh saja, saya izinkan masuk Tapi saran saya Ya Tuan Raja Barun Sakoro sedang kondisi dalam kondisi Ya sedih dan marah Sedih karena kehilangan anaknya dan marah terhadap kalian yang tidak datang Saran saya Kalian datang menuju kehadapan Dengan cara berangka Itu suatu pengelolaan Di kerajaan Kalau kau tidak berangka seperti ini Tuan Raja, Tuan Raja Jangan berani-berani Atau kepala kalian akan melayang satu pesan Nih Jangan lebih-lebihkan lah Kok tidak percaya Coba saja masuk Iya Begini ya, arep ini Eh silahkan masuk Terbuka lebar untuk kalian Asalkan kalian Jangan cari sopan santun datang ke sana Kapan pira kita enggak sopan Kita masuk biar permisi Kamu sama temen kamu yang namanya jangik Selengan terus apa-apa di Kayak giniin Lah ya omong namanya pegang ya Pohon apa ya bagus banget Ya kan ngomongnya kayak gitu Pohon yang rusak Itu buat hiasan pada Nah itu kan ya omonganung Nggak sengaja Lemes mungkin Nggak disiramin sih Nih Kamu udah diselamatin Nggak jadi tukang pel Kerajaan Tumasing Tanaman Gampang Eh saya ada buktinya Koyang Dilingak Ya kalau misalkan dirawat Jelas Medeteng atos Nggak mungkin bisa ditugel Tau tanaman itu dikirim dari mana Dari sangat jauh Kalau tidak seret dari daratan Afrika Rusak semuanya Tadat tangan Di Afrika Tidak ada tanaman Tidak ada tanaman Belum Yang mengirim saja Itu orang yang berkulit hitam Ini lah Ganyang yang masuk Ya memang di Afrika Di Afrika Di Afrika Cuman kan pertanyaan saya Apa iya di Afrika Ada pohon Sridia Yang Yang Daunya bisa Plok terus Baunya langung Itu anggapanmu Sridia Siapa tahu jenis lain Lah ya saya Ih jelas Kodolnya Bukutur Sridia Biasanya nggak Nyimbu gedang Nggak pernah Nggak pernah Nyimbu guru Nggak pernah Nggak pernah Tidak pernah Nih Kita masuk Kita masuk Sopan Terus Kamu pimpin merangkak ya Yang prajuritnya itu Udah siap-siap Nggak usah dipindah-pindah Nanti Nggak tahu apa Tiba-tiba Tidak jadi serang kalau kamu ngompor-ngomporin ngomongnya ngaya ya otomatis gantung kalau kamu bikin saya emosi eh masuk ke perut kamu banyak ceramahnya nanti kamu terjadiin tuang pel ya Hai soh yang ada dengan kalian yang akan memabar semua pohon dirawat pohon dirawat ngomor-ngomor ngasih umat ini cukup ingat kejadian kemarau waktu Allah matahal memang ngomong merusi kamu sih pertanyaannya mas kak ini mungkin yang saya inget supir travel kemarin bagus itu seri tiga Fika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana manusia apakah ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan sehingga di pagi hari ini kalian datang ke kerajaan saya sebelumnya silahkan terima kasih sebelumnya kejadian itu benar-benar di luar rencana saya juga benar-benar memaksakan kaget waktu Almarhumah suara putri selisak-selisak guru itu menyerahkan kebanyakan sekali kalau gabi dengan punisnya mungkin di sini saya merasa sangat bersalah Tuhan Raja saya benar-benar tidak bisa membayangkan perasaan hatinya Tuhan Raja baru sahur tapi semuanya sudah terjadi saya bisa apa dengan jalan-jalan Tuhan Raja manusia semua kejadian yang menimpa keluarga saya ini terutama yang menimpa selisak-selisak guru bukanlah sebuah kesalahan ataupun kelakuan yang disengaja oleh dirimu ini adalah sebuah kejadian yang sudah ditakdirkan secara langsung yang harus diterima oleh keluarga saya sendiri memang kepergian dari putri saya serisak-serisak guru membuat hati saya sangatlah terpukul membuat hati saya merasa sangat kehilangan akan tetapi saya berpikir mungkin Tuhan memang sedang menguji saya agar saya bisa menjadi lebih kuat kembali karena setelah saya memasuki kepercayaan yang kalian percayai memang masalah silih berganti datang menghampiri saya menghampiri kekerajaan saya tapi dari penasehat dan guru-guru yang mengajari memang itulah ujian yang harus saya lewati ada kalanya orang yang sedang beriman itu memang selalu diberi ujian dan ada kalanya orang yang sedang sangat jauh dengan Tuhan dia akan selalu diberi kemudahan dalam keurusan dunia saya menyadari hal itu dan saya berusaha sabar dan saya berusaha ikhlas atas kepergian dari putri saya ya jika memang Tuhan Raja menyadari seperti itu nanti kami malah henteng ya dan untukmu kau tak perlu merasa bersalah seperti itu dan menurut saya juga jalan yang dipilih oleh putri saya Sri Saketisagoro itu adalah jalan yang terbaik menurut dia saya sebagai orang tua hanya bisa mendukung dan mendoakannya atas kepergian yang dialami oleh Sri Saketisagoro maafkan saya berusaha maafkan saya berusaha yang tadinya seharusnya tidak ada kaitannya justru dengan kedatangan saya menang di setiap pertemuan tentunya akan ada sebuah kebaikan dan akan ada pula sebuah keburukan yang terjadi di dalam pertemuan itu tinggal bagaimana kita menyikapi tinggal bagaimana kita menjalani apapun yang hadir apapun yang datang ke dalam kehidupan kita dengan pertemuan saya dengan jurimu kau menyembuhkan putri saya yang pertama Kukun Saketisagoro dan dengan pertemuanmu itu merubah 100% sifat dari Sri Saketisagoro dari yang awalnya putri saya Sri Saketisagoro yang sangat aco yang sangat cuai dan tidak pernah mempedulikan laki-laki yang ingin mendekatinya tapi dengan adanya dirimu itu dia seolah-olah menemukan kehidupan baru dia seolah-olah memiliki jiwa yang baru dia ingin berkomunikasi dengan yang lain dia ingin lebih dekat dengan semua penghuni kerajaan dan dia juga lebih dekat dengan saya ya ya memang di kala itu ada di malah waktu saya berbincang-bincang banyak dengan Tuan Putri mungkin sekitar 2 jaman memang saya membicarakan hal-hal tentang kehidupan mungkin Tuan Sri Saketisagoro itu mulai terbuka akhirnya berani membuka dirinya terhadap banyak makhluk keluar dari Tuan Putri Sri Saketisagoro itu benar sekali memang dari semenjak pertemuan saya putri saya dengan dirimu itu banyak sekali merubah keadaan kekeluargaan di kerajaan saya khususnya walaupun masalah itu silik berganti tapi yang namanya sebuah takdir yang namanya sebuah kehidupan kita harus kuat menjalin menjalani semua itu lagipula Sri Saketisagoro meninggal menurut saya di jalan sebuah kebaikan amin mungkin dia ingin menunjukkan kepada dirimu bahwa saya tanpa dirimu Sri Saketisagoro bukanlah apa-apa tanpa dirimu Sri Saketisagoro hanyalah makhluk yang hanya hidup di dalam kerajaan saja tidak pernah mengenal dunia lain tidak pernah mengenal makhluk-makhluk lain dan menurut saya Sri Saketisagoro melakukan hal itu karena kaku dan mungkin pula menyukai dirimu jadi saya harap atas kepergian dari Sri Saketisagoro kalian tak perlu menyalahkan diri kalian sendiri ini ini adalah jalan yang dipilih oleh Sri Saketis ini ini adalah jalan yang dipilih oleh Sri Saketis ya walaupun kami tidak menyangka Tuhan pertemuan kami dengan Sri Saketisagoro sesingkat ini tidak berjalan dengan lama sesingkat namun sangat berkesan ketika kami mengenal almarhumah Sri Saketisagoro memang saya juga sangat mengharapkan keadaan yang seperti ini sebelum kepergian dari Sri Saketis itu berjalan dengan lama tapi Tuhan memang berkelandak lain seperti perkataan dari guru saya mengenai kepercayaan Islam apapun sesuatu hal apapun semakin kita menyayanginya semakin besar kita mencintainya semakin besar kita menginginkannya maka Tuhan malah akan menjauhkannya jangan terlalu mencintai semangat dunia ini poinnya seperti ini itu waktu lagi masih ada itu tentang Sri Rani Manila tentang mas kanan mungkin cerita secara langsung mengenai menyukai manusia ini tidak akan tetap dari penilaian saya apa yang saya lihat dan apa yang saya ketahui mengenai putri saya sendiri Sri Saketis Sri Saketis itu menyukainya namun karena sudah ada perkataan sejak awal bahwasannya manusia ini memiliki tujuan datang bukan untuk melamar melainkah melainkah ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan dan bermasalahan yang ingin diselesaikannya dan juga dia sudah memiliki keluarga sesakutnya tidak ingin menyampaikan dan tidak ingin mengganggu apa yang sudah menjadi jalan kehidupannya manusia manusia setelah saya pikir-pikir walaupun disini kau tidak menjadi suami dari Sri Saketisagoro karena kau pun sudah memiliki keluarga memiliki istri dan memiliki anak tapi dari sudut pandang saya karena Sri Saketisagoro mencintaimu menyayangimu bahkan Sri Saketirela mengorbankan dirinya untuk dirimu apakah kau berkenan jika kau saya anggap sebagai putra saya silahkan dengan senang hati saya pun berpikir sedemikian banyak gak saya berikan kepada Sri Saketisagoro saya harap bila kurang ini tidak diputus jika memang kau berkenan dirimu saya angkat sebagai putra saya mungkin itu bisa mengobati kesedihan yang sedang saya alami karena dengan saya melanjutkan pengorbanan putri saya yang rela mengorbankan dirinya untuk dirimu itu membuat putri saya bahagia di atas sana ini saya gimana saya mau jadi tahu ngepel em kalian semua adalah keluarga bagi saya berkat kalian keluarga saya semakin harmonis berkat kalian keluarga saya semakin harmonis terima kasih